Pemadam Pemkap Pemadam Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan menimbulkan kerugian material dengan lima jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Kecik Matang Gelumpang II Menasa Dayah Rifian Nurdin mengatakan belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Warga berupaya membantu dan kecik langsung meminta bantuan. Mereka kehilangan tempat tinggal yaitu Aisyah seorang nenek bersama dengan anak dan cucunya. Aisyah seorang nenek bersama dengan menangis Uokang. selamat menikmati selamat menikmati